Intro Kim Kader Sian dikenal sebagai artis sensasional Kehidupannya dinilai penuh kontroversi Tak hanya itu, keseksian tubuhnya pun menimbulkan pro kontra Istri Kenyewes ini pernah mengaku bahwa dirinya tidak pernah melakukan operasi plastik sama sekali Akan tetapi, banyak sumber yang menilai bahwa Kim telah merubah beberapa bagian dari tubuhnya Terlihat dari berubahnya bagian-bagian tubuhnya secara signifikan Dan bagian tubuh manakah saja itu? Berikut kami merangkumkan untuk Anda Kabarnya bokong Kim yang padat dan seksi didapatinya setelah melakukan operasi plastik Bintang Keeping Up With The Kader Sian itu membantah kalau ia pergi ke dokter bedah untuk mempermak bokongnya Namun sebuah majalah baru mengatakan kalau ia menambahkan tambalan agar bokongnya tampak sempurna Yaitu melakukan sedot lemak di kaki dan memindahkannya ke bagian bokong Dalam interview dengan suatu majalah, Kim mengatakan tidak pernah melakukan operasi plastik kecuali botoks Dan yang ia lakukan adalah menghilangkan kulit wajahnya yang kendur Dan lipatan di sekitar wajah agar kelihatan terus kencang dan menarik Pada 2010 lalu mantan suami pertama Kim Damond Thomas mengklaim pernah membayar mahal untuk operasi plastik mantan istrinya itu Damond mengatakan bahwa Kim melakukan liposuction dan implant payudara Tapi Kim justru menuduh mantan suaminya memaksa ia sedot lemak dengan memberinya uang 3.650 USD Atau sekitar 40 juta rupiah untuk melakukan itu Dalam sebuah interview di tahun 2010, Kim membantah bahwa hidungnya juga dioperasi Ia mengatakan pernah pergi ke dokter beda untuk mengoperasi hidungnya Setelah konsultasi dengan dokter, ia langsung mengurungkan niatnya karena resiko yang cukup besar Akan tetapi dokter plastik Antoni Yun mengatakan bahwa Kim sekarang memiliki hidung lebih kurus dari sebelumnya Karena efek dari konservatif rinoplastik Kim juga membantah bahwa ia telah implant payudara agar tampak lebih besar Namun menurut ahli beda plastik Antoni Yun, payudara Kim diimplant karena terlihat dari bentuk payudara Kim Tampak terlalu bulat dan penuh untuk bentuk tubuhnya Dan itu tanda kemungkinan ia implant payudara Kim Kedarsian mengaku pernah menjalankan operasi plastik untuk menghilangkan selulit atau lebih tepatnya velashev Perawatan ini adalah perawatan non-bedah dengan pijat untuk melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan selulit Dengan perawatan ini, Kim berharap tak ada selulit yang menghampiri tubuhnya Terima kasih telah menonton!